Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sebuah sepijuk berita. Gedung pabrik es kristal bakal berdiri di tengah area persawahan Desa Kuangsen, Kecamatan Jiwan Madiun. Dari pantauan di lapangan, proses pengurukan sudah berjalan sejak sepekan lalu, namun sayangnya proses perizinan pabrik tersebut belum terselesaikan. Beginilah aktivitas pengurukan di lahan seluas sekitar 200 meter, tepatnya di Desa Kuangsen, Kecamatan Jiwan, Kau Vater Madiun. Rencananya, lahan yang akan diuruk tersebut akan dibangun pabrik produksi es kristal. Berdasarkan pantauan di lapangan dan informasi dari masyarakat, sejumlah truk bermuatan uruk guna menambah volume ketinggian bangunan pabrik. Sementara itu, Kepala Desa Kuangsen, Joko Santoso, pihaknya telah menerima pemberitahuan dari sebuah PT yang berasal dari Semarang, bahwa akan mendirikan sebuah pabrik es kristal di lahan wilayahnya sejak 6 bulan yang lalu. Dalam proses 6 bulan tersebut, pihak PT telah mengumpulkan warga, RT, serta pemilik lahan sekitar untuk dimintai persetujuan. Namun sayangnya, pemerintah desa setempat belum mendapatkan tembusan surat kelengkapan izin operasional dari pihak PT. Kalau komunikasi ke pemerintah desa sudah sejak tahun... Perkiraan di antara 6 bulanan dalam proses itu. Adilnya kemarin. Tapi pemerintah desa juga memesankan agar proses jenisnya juga ya Pak? Ya, betul. Perinjiran-perinjiran harus cukup lekap, terus masalah perizinan NIB itu baru proses, karena saya juga minta data-data dari fotokopi sertifikat, terus surat kuasa dari bosnya, itu belum nyampe di tempat saya, itu masih dipercayakan. Pihak pemerintah desa pun menekankan kepada pihak PT untuk segera menyelesaikan berkas perizinan terkait, baik pada online single submission atau OSS, rencana detail tata ruang atau RDTR, hingga lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Tofa Pradana, JTV, Madiun.